Bugis merupakan salah satu suku bangsa dari Sulawesi Selatan Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 Jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 8.034.776 jiwa Dari jumlah itu, diperkirakan sekitar 5 juta lebih merupakan suku Bugis Kemudian pada sensus penduduk tahun 2020 Jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 9.073.509 jiwa Dari jumlah itu, diperkirakan sekitar 6 juta lebih adalah suku Bugis Hingga tahun 2020, jumlah populasi suku Bugis di seluruh Indonesia mencapai 6.359.700 jiwa Secara nasional, suku Bugis berada pada peringkat kedelapan populasi terbanyak di Indonesia Di Sulawesi Selatan saat ini, orang Bugis tersebar dalam beberapa kabupaten seperti Biluwo, Boneh, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pinrang, Baru Sementara daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulu Kumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan Ada pun daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang Meskipun di Sulawesi Selatan terdapat beberapa suku bangsa seperti Betiluwo, Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja Akan tetapi saat ini telah mengalami diaspora melalui perkawinan Demikian halnya suku Bugis di perantauan Juga mengalami diaspora dan asimilasi penduduk setempat Sehingga menciptakan rumpun-rumpun Bugis Pada zaman dahulu, di Sulawesi Selatan berdiri beberapa kerajaan Di antara kerajaan yang ada, terdapat tiga kerajaan yang kerap hegemoni satu sama lain Di antaranya Boneh, Luwu, dan Goa Namun keadaan itu berakhir setelah Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 Kehadiran Laten Ritata Arung Palaka sebagai Raja Boneh Berusaha mempersatukan masyarakat Sulawesi Selatan Salah satu cara yang dilakukan strategi pas seajingeng Yaitu melalui perkawinan antar anak bangsawan dari setiap kerajaan Hal itu dilakukan untuk mewujudkan perdamaian Agar supaya tidak ada lagi saling menyerang satu sama lain Pada masa pemerintahannya Laten Ritata Arung Palaka menikahkan kemenakannya Lapatau Matanatika Dengan putri bangsawan dari kerajaan Goa, Luwu, dan kerajaan lainnya Anak keturunannya kemudian hari Menjadi penguasa di sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan Dengan demikian, Lapatau Matanatika dinilai sebagai titik awal terjalinnya hubungan darah kekeluargaan Di Sulawesi Selatan, hingga saat ini Lapatau Matanatika, lahir pada tanggal 3 November tahun 1672 Dan wafat pada tanggal 16 September tahun 1714 Dalam usia 42 tahun Kemudian dimakamkan di desa Nagauleng Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Ayahnya bernama Lapakokwe Toangkone Arung Timurung Putra Lamak Daremeng, Raja Bone ke-13 Dan ibunya bernama Wetenriwale Mapolo Bombange Putri Lapotobune, Arung Tanatenga, Kerajaan Sopeng Lapatau Matanatika Merupakan kemenakan Laten Ritata Arung Palaka Raja Bone ke-15, yang memerintah dalam tahun 1672 sampai tahun 1696 Sebagai penguasa pada masa itu Laten Ritata Arung Palaka berusaha keras mempersatukan masyarakat Sulawesi Selatan Pada umur 15 tahun, atau tepatnya awal tahun 1687 Lapatau Matanatika Kawin dengan Weumung Datu Larompong Anak La Setia Raja Matinroeri Tompotika Pajung Ngeri Luwo Yang memerintah dalam tahun 1663 sampai tahun 1704 Dari hasil perkawinannya ini Melahirkan seorang putri Bernama Webatari Toja Pada tahun 1688 Dan kelaku Webatari Toja ini Menjadi Ratu Bone ke-17 dan 21 Oleh sebab itu Dari sisi kekeluargaan Penguasa Kerajaan Luwu sangat erat hubungannya dengan penguasa Kerajaan Bone Hubungan kekeluargaan itu diawali oleh Webatari Toja Dengan adanya hubungan ini memperkuat perdamaian abadi Antara Luwu dan Bone Setelah perjanjian Polomalelaeri Ungni Pada tahun 1530 Masa pemerintahan Laten Ritsuki Raja Bone ke-5 Yang memerintah dalam tahun 1510 sampai tahun 1535 Di waktu yang sama pada pertengahan tahun 1687 Lapatau Matanatika Kawin lagi dengan Wemaryama Karaeng Patukangan Putri Ima Padulung Daeng Matimung Raja Gowa ke-19 Yang memerintah dalam tahun 1677 sampai tahun 1709 Dari perkawinannya ini Melahirkan 4 anak Satu perempuan dan 3 laki-laki Yaitu Weyane Bana La Parepa La Padasajati Dan La Panaongi Bahkan putra-putra La Patau Matanatika Dari hasil pernikahannya dengan putri Raja Gowa ini Kelak menjadi Raja Bone Seperti La Padasajati Menjadi Raja Bone ke-18 Memerintah dalam tahun 1715 sampai tahun 1718 La Parepa Menjadi Raja Bone ke-19 Memerintah dalam tahun 1718 sampai tahun 1721 La Panaongi Menjadi Raja Bone ke-20 Yang memerintah dalam tahun 1721 sampai tahun 1724 Oleh karena itu Dengan perkawinan La Patau Matanatika dengan Wemaryama Karaeng Patukangan Putri Raja Gowa Semakin mempererat hubungan kekeluargaan antara Kerajaan Gowa dengan Bone Setelah Perjanjian Tamalate Pada tahun 1540 Pada masa pemerintahan La Ulio Bote Raja Bone ke-6 Yang memerintah dalam tahun 1535 sampai tahun 1560 Berdasarkan buku dari Perpustakaan Universitas Leiden Belanda Yang berjudul Hedlin Verstendom Boney Menyebutkan Pada tahun 1693 La Patau Matanatika Kawin lagi dengan Wememuna Dalam Marusu Maros Anak dari Ilolo Karaeng Kaluku Karaeng Marusu ke-6 Yang memerintah dalam tahun 1596 sampai tahun 1641 Dari hasil perkawinannya ini Melahirkan Latem Masonge pada tahun 1695 Kemudian hari Latem Masonge Menjadi Raja Bone ke-22 Memerintah dalam tahun 1749 sampai tahun 1775 Baginda Latem Masonge Meninggal di Malimongeng Makassar pada tahun 1775 Dalam usia 80 tahun Beliau meninggalkan puluhan istri dan anak cucu Yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia Dengan demikian Latem Masonge merupakan jembatan penghubung darah kekeluargaan Antara Maros dengan Bone Dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan Pada tahun 1696 Ketika La Patau Matanatika berumur 24 tahun Diangkat menjadi Raja Bone ke-16 Ia menggantikan pamannya Laten Ritata Arung Palaka Beberapa hari setelah diangkat menjadi Raja Bone Atas pesan pamannya Laten Ritata Kemudian La Patau Matanatika Membangun prasasti persaudaraan antara Bone Luwu, dan Goa Prasasti itu dinamakan Tanah Bangkalai Yang terletak di pusat kota Watampone saat ini La Patau Matanatika dikenal memiliki 20 istri Dua diantaranya sebagai permaisuri Yakni We Umung Datu Larompong dari Luwu Dan We Mariyama Karaeng Patukangan dari Goa Kemudian istri-istri lainnya yaitu We Memuna Dala Marusu We Akiya Datu Baringeng Urakiya Dala Bantaeng We Biba Taung Nyi We Maisa Ta Lemo Ape We Leta Ta Balue We Sangi Ta Bikwe We Sia We Siti Ta Palaka We Nanjang Ta Soga We Chaya Ta Balue We Chimpau Ta Uci We Baya Ta Bukaka We Siti We Saira Karobang We Sandra Ta Sopeng We Ati Dan We Rupi Ada pun putra-putri dari 18 istri lainnya Antara lain yaitu La Tongeng Datu Sopeng We Benri We Beni We Jeling We Maragelung We Kima La Magumet Ta Apesone La Mapa Sore Ta Asim Puang La Pasarai Ta Pa Eleri La Pauseri Ta Malimongeng La Setuang Ta Apatunru La Masanira Ta Patawari La Makarumpa La Cileng Ta Apangewa La Madenuang Ta Parepai We Paselai We Cikoda La Wakari Ta Apasale La Wati We Lolong La Mapa Conga Dan beberapa putra-putrinya Yang meninggal saat lahir dan balita Anak generasi dari putra-putri La Patau Matanatika tersebut Menyebar di berbagai wilayah Sulawesi Selatan Dan daerah-daerah lainnya di Indonesia Hingga saat ini Mereka banyak memegang kendali dalam politik dan pemerintahan Serta perekonomian dan sektor lainnya La Patau Matanatika La Patau Matanatika Juga tampil sebagai sosok yang menguatkan praktik syariat Islam yang ketat di Sulawesi Selatan Ia melanjutkan perjuangan kakeknya Lama Daremeng Raja Bone ke-13 Dalam penegakan syariat Islam di Sulawesi Selatan Selain itu Baginda berperan utama Dan menjadi simpul dalam gerakan sompung lolo serumpun Bugis Atau penyatuan genealogis Antar bangsawan Bugis Makassar dan Mandar di Sulawesi Selatan pada abad ke-18 Nyaris semua tokoh atau elit di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sekarang ini Merupakan anak keturunan dari La Patau Matanatika Baginda La Patau Matanatika Dikenal sebagai raja yang sangat menghargai hukum Adat istiadat Dan syariat agama Dalam masa pemerintahannya Adat istiadat berjalan dengan baik Ia memisahkan kegiatan agama dan kegiatan adat Baginda tidak memandang bulu Siapa saja yang melanggar pasti dihukum Termasuk keluarganya sendiri Baginda La Patau Matanatika Sangat tegas kepada para pemadat atau pecandu Begitu pula perbuatan-perbuatan yang mengganggu keamanan masyarakat Untuk keamanan ketenteraman masyarakat Wajo di Makassar La Patau Matanatika Mengangkat La Pateleng Amanagapa Sebagai Matoa Wajo Pengangkatan itu Dilakukan untuk perlindungan orang-orang Wajo Yang berdomisili di Makassar Mengingat pada waktu itu Baginda La Patau Matanatika Mempunyai tugas sebagai Raja Bone Dan sekaligus sebagai Ranreng Tua di Kerajaan Wajo Sebagai mana diketahui Nenek La Patau Matanatika Yang bernama W. Siti Hadi Jahi dan Rima Merupakan putri La Pakalongi Arung Matoa Wajo Oleh sebab itu Antara Wajo dan Bone Dua daerah tak terpisahkan Dalam hubungan darah kekeluargaan Selain itu La Patau Matanatika Juga meletakkan dasar stratifikasi Khususnya kalangan masyarakat bone Dan masyarakat bugis pada umumnya Baginda menerbitkan diagram stratifikasi Yang menjadi dasar awal pelapisan masyarakat Yang kemudian berkembang menjadi lapisan sosial Melalui pranata sosial perkawinan Itulah sebabnya Sehingga struktur kekerabatan Menjadi sendi dasar penguat Dalam struktur politik kerajaan bone Yang melingkupi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Stratifikasi tersebut meliputi Anakarung, Tomaradeka, dan Atta Atau hamba sahaya Bahkan dalam pemerintahannya Status atau-atau hamba sahaya Berangsur mengalami pengurangan Apalagi sistem perbudakan Hal itu dilakukan Sebagaimana pesan kakeknya Lama daremeng Raja Bone ke-13 Yang dikenal berjuang Menghapus perbudakan Di Sulawesi Selatan Kendati usahanya itu Mendapat perlawanan Dan tantangan dari sejumlah bangsawan Di Sulawesi Selatan Lapa Tau Matanatika Menjadikan ajaran Islam Sebagai pengikat Dan pendorong ke arah Kesatuan dan persatuan Anggota masyarakat Serta antar kerajaan Hal ini dilakukan Selain Baginda menjadi Arumpone Juga menjadi datu di Sopeng Dan Ranreng tua di Kerajaan Wajo Dalam pengembangan Islam Lapa Tau Matanatika Dibantu oleh Syekh Ismail Sebagai kadi di Kerajaan Bone Yang merangkap sebagai kadi di Kerajaan Sopeng Dalam waktu yang tidak lama Lapa Tau Matanatika Sudah menguasai beberapa ilmu agama Oleh karena itu Beliau diberi gelar Sultan Ali Mudin Artinya orang yang mengetahui agama Langgar atau musholah Didirikan di tengah permukiman penduduk Yang berfungsi selain tempat ibadah Juga digunakan lebih banyak Sebagai tempat pendidikan Sehingga lambat laun Ajaran Islam menjadi bagian dari Kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan Dalam proses Islamisasi itu Dikaitkan dengan upacara-upacara keislaman Dan upacara yang berhubungan lingkaran hidup Setiap upacara senantiasa ditempatkan sifat islami Yang berdampingan dengan tradisi budaya setempat Oleh sebab itu Pada masa pemerintahan Lapa Tau Matanatika Dasar-dasar ajaran Islam Sudah dimantapkan dengan kukuh Sampai pada gilirannya ajaran Islam menyebar Dan menyatu dengan masyarakat Bugis Sejak zaman itu Terciptalah ungkapan yang mengatakan Bukan orang Bugis kalau tidak beragama Islam Dalam pemerintahannya Lapa Tau Matanatika Mendirikan benteng dan istana di desa Nagauleng Kecamatan Cenrana Baginda memerintah di kerajaan Bone Hingga akhir hayatnya Mulai tahun 1696 sampai tahun 1714 Ia digantikan oleh putrinya Bernama Weh Batari Toja Sebagai Ratu Bone ke-17 Dalam upaya untuk menghimpun potensi Anak Generasi Lapa Tau Matanatika Pada tahun 2022 Didirikan organisasi Dengan nama perkumpulan Wijaraja Lapa Tau Matanatika Organisasi ini Bertujuan untuk meningkatkan hubungan Kekeluargaan Persaudaraan dan kebersamaan Yang harmonis antar generasi Dan lingkungan masyarakat Baik lokal maupun global Dengan harapan Organisasi ini dapat mengambil peran Dalam upaya pemajuan kebudayaan Di Sulawesi Selatan Sebagai pilar kebudayaan nasional Tindak lanjut pendirian organisasi tersebut Dilakukan pertemuan akbar Yang dilaksanakan sekali dalam dua tahun Itulah sepak terjang Lapa Tau Matanatika Selama dalam pemerintahannya Dengan strategi analisis SWOT SWOT Yakni Strength atau Kekuatan Weagnosis atau Kelemahan Opportunities atau Peluang Dan Threats atau Ancaman Baginda mampu mewujudkan Cita-cita pamannya Latenritata Arung Palaka Untuk menyatukan masyarakat Sulawesi Selatan Analisis SWOT ini Setara dengan ungkapan Bugis Epa-Capa atau Empat Ujung Yaitu Capa-Lila atau Ujung Lidah Capa-Laso atau Ujung Kemaluan Capa-Kalang atau Ujung Potlot Dan Capa-Kawali atau Ujung Badik Sehingga tidak berlebihan Apabila Baginda Lapa Tau Matanatika Merupakan simbol persatuan serumpun Bugis Dan Masyarakat Sulawesi Selatan Mohon maaf atas segala kekurangan Dalam narasi ini Terima kasih Sebagai hiburan Berikut lagu tentang Lapa Tau Matanatika Berikut lagu tentang Lapa Tau Matanatika Pada di Menderi Lopi Bincara segala yang Tuh buah Soloan Berikut lagu tentang Lapa Tau Matanatika Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati